Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sementara itu seorang siswa SMP Negeri 252 Jakarta Timur diketahui terpapar COVID-19, pembelajaran tatap muka di SMP Negeri 252 terpaksa dibatalkan sementara. Kegiatan pembelajaran tatap muka berganti dengan tes PCR siswa dan guru. Setelah seorang siswa SMP Negeri 252 terkonfirmasi positif COVID-19 berasal dari kluster tempat tinggalnya di kawasan Kota Bekasi, Jawa Barat, sekolah langsung menerapkan pembelajaran secara daring lagi. Kini sekolah yang berlokasi di Durensawit, Jakarta Timur, tidak ada aktivitas pembelajaran tatap muka. 35 siswa dan guru yang datang ke sekolah hanya untuk menjalani tes PCR. Mereka adalah siswa satu kelas dengan siswa yang terpapar dan guru yang mengajarnya. Jika hasil tes mereka positif, pihak sekolah juga akan melakukan tracing terhadap guru lainnya dan orang tua siswa. Namun jika hasil negatif, pihak sekolah akan kembali membuka pembelajaran tatap muka 100%. 35 orang siswa, kemudian guru yang masuk ke kelas tersebut dari mulai tanggal 3 Januari sampai dengan hari Senin, itu yang di tracing. Hasil tracing ini yaitu sekitar 3-4 hari dari sekarang. Mungkin hari Minggu kami bisa dapat hasilnya. Pemprov DKI Jakarta menyebutkan pembelajaran tatap muka di 7 sekolah ditutup sementara atau PTM karena ditemukan kasus COVID-19. Ada yang ditutup selama 5 hari dan ada yang 14 hari. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menuturkan, Pemprov masih terus mengevaluasi penyelenggaran PTM 100%. Kemarin setidaknya sudah ada 7 sekolah yang kita tutup untuk sementara waktu. Nanti kita lihat perkembangannya. Memang belum ditutup semuanya karena Jakarta masih memenuhi syarat untuk melaksanakan PTM 100% secara terbuka. Kecuali memang sekolah-sekolah, kelas-kelas yang memang dipastikan ada pandemi COVID-19 di situ. Pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 71 Jakarta Timur dihentikan sementara akibat satu siswanya positif COVID-19 varian Omikron. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Gemba Tanjung langsung dari Sekolah SMA Negeri 71 Jakarta. Selamat siang Gemba. Seperti apa kronologi penemuan kasus COVID-19 di SMA N71 ini? Selamat siang Fera dan juga pemirsa di SMA Negeri 71 Jakarta Timur memang ditemukan adanya satu siswa yang positif COVID-19 dengan varian Omikron sebelumnya. Pada minggu lalu sekitar pada tanggal 3 Januari 2022 siswa tersebut mengalami adanya gejala seperti demam dan juga kehilangan penciuman. Kemudian di hari selasaja orang tua murid mengikuti tes PCR untuk murid tersebut tetapi hasilnya keluar negatif sehingga masih melakukan kegiatan akademis di sekolah tetapi pada hari Jumat tanggal 7 Januari tepatnya ini siswa mengikuti tes PCR dan kemudian keluar dengan hasil positif sehingga pihak orang tua murid kemudian mengabarkan kepada pihak sekolah dan juga pihak sekolah langsung melakukan tracing kepada guru yang sempat kontak langsung dengan murid dan juga sejumlah murid yang satu kelas dengan murid yang positif tersebut. Kemudian setelah hasil tracing dilakukan tidak ada hasil positif lainnya sehingga untuk saat ini SMA Negeri 71 masih menutup proses ataupun PTM selama 100% ini dari hari Senin kemarin hingga hari ini ini tepatnya tanggal 14 Januari 2022 dan akan dimulai kembali PTM 100% pada hari Senin esok tanggal 17 Januari 2022 sebelumnya PTM 100% dilaksanakan secara serentak di seluruh sekolah di kawasan DKI Jakarta untuk SMA Negeri 71 sendiri ini siswa jam masuknya sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat kemudian dibatasi ataupun dipersingkat jam pembelajarannya hingga pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan di setiap kelasnya juga akan di jeda pada jam pulang ini akan di jeda selama 10 hingga 20 menit agar tidak terjadi kerumunan ketika siswa pulang dari sekolah menuju ke rumah masing-masing dan untuk saat ini pihak sekolah masih tidak ada kegiatan akademis dan masih melakukan sterilisasi seperti penyempatan disinfektan di seluruh kelas dan juga seluruh ruangan sekolah agar ketika PTM kembali diadakan pada hari Senin tanggal 17 Januari esok ini sekolah sudah aman dan juga sudah bersih dari segala virus dan juga siswa dapat melaksanakan PTM secara langsung dan serentak kembali Fera Baik terima kasih Gemma Tanjung atas laporan Anda Selamat bertugas kembali